Pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menewaskan 25 orang, Presiden Jokowi Dodo langsung mendatangi lokasi bencana di Kabupaten Pancitan. Jokowi menargetkan rehabilitasi lokasi bencana sudah harus selesai pada akhir Desember. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Pekerjaan Umum mengunjungi sejumlah lokasi berdampak terparah akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pancitan 28 November lalu. Di antaranya Presiden meninjau tanggul jebol di Kelurahan Peloso dan Gedung SMP Negeri 1 Arjosari yang rusak berat. Selain memberikan bantuan berupat tas, buku tulis, dan seragam sekolah kepada pelajar yang terdampak, Presiden menargetkan waktu pemulihan Kabupaten Pancitan harus rampung hingga akhir Desember. Sementara perbaikan, 89 sekolah yang rusak ditargetkan rampung akhir bulan Januari 2018. Sudah dikerjakan, maksudnya ini? Pemaksimal akhir bulan ini sudah selesai, jalan yang separuh longsor yang sudah selesai akhir bulan ini. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tanggul tadi, 2 minggu juga bisa diselesaikan ya. Usai mengunjungi SMP Negeri 1 Arjo Sari, Presiden juga menyempatkan singa dipondok pesantren Al-Fatah, Kikil Arjo Sari. Bencana banjir dan tanah longsor di Pacitan November lalu telah menewaskan 25 warga dan merosak berbagai infrastruktur dan ratusan rumah warga. Jatuh Priyambodo, Pacitan. Terima kasih telah menonton!